Motor ini motor Fiction tahun 2008, kalau nggak salah. Kalau untuk tampilan ini bisa disebut apa? Ini untuk tampilan, dia New Tracker jenisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Halo, pemirsa Banjarmasinpos. Berjumpa lagi bersama saya, Apu, dalam program tayangan On Flow. Saat ini saya sedang berada di bengkel R2 Custom. Yang mana R2 Custom saat ini telah membuat atau meng-custom motor, motor Fiction lama itu dijadikan seperti yang ada di depan saya. Nah, jadi kita langsung ketemu kepada Bang Ipin yang memang menangani motor ini. Dia yang membuat motor ini seperti ini. Kalau untuk tampilan ini bisa disebut apa, Bang Ipin? Ini untuk tampilan, dia New Tracker jenisnya. Oh, New Tracker? Ya. Jadi New Tracker itu mungkin dari untuk sasis, masih pakai delta box. Untuk velg mungkin velg pindang. Velg pindang. Terus bun? Untuk bun, dia 20v. Jadi bisa di asfal, bisa dibatu. Bisa dibatu. Ya, main di pasir bisa. Proses pembuatan motor ini? Motor ini motor Fiction tahun 2008, kalau nggak salah. Fiction awal. Dibangun untuk jenis track run. Ya, tapi dia mau motornya tetap untuk Fictionnya masih kelihatan. Jadi maksudnya tidak meninggalkan identitas awal? Ya. Untuk frame-nya masih bawaan. Untuk yang samping, untuk rangka bagian belakang udah hampir 50% dirubah. 50% dirubah. Ya, untuk bodysetnya kita bikin dari plat 1,2. Bodyset sparkboard, tanky. Oh. Terus samping, terus jog. Sama untuk yang piranti yang lainnya 1,2. Hampir 80% om bikin sendiri. Oh, hampir. Untuk yang spare part asli, itu kita ambil punya Yamaha R15 untuk arm belakang. Sama box di belakang R15 yang baru. Untuk proses pengerjaannya? Untuk proses lumayan lama om. Oh, lumayan. Lumayan lama. Soalnya orangnya minta bikin detail. Maksudnya bikin detail itu yang beda dengan motor lain. Untuk konsepnya lebih ke tracker. Jadi tembul. Untuk samping-samping. Untuk bagian rangka. Kita bikin manis ini. Terus engine guard-nya. Sama untuk bagian sparkboard. Penutup rantai kita bikin prum. Ini plat dari 2 mili. Oh, jadi yang ini yang stainless. Seperti stainless ini juga bikin sendiri lah. Bikin sendiri. Untuk sok depan. Orangnya minta yang WSD Thailand. Terus speedometer-nya digital yang babon. Untuk holder. Orangnya minta yang ada indikator. Kalau malam udah nyala. Kalau malam ada lampunya. Ini. Cuman agak siang ada kelihatan. Ini. Cuman agak siang ada kelihatan. Untuk lampu. Bellmaker. Untuk racing-racing LED. Ya hidup. Istiwanya. Motor ini tetap pakai injeksi. Masih punya bawaan motor. Oh. Jadi kontin tanpa merubah kelitrikan. Tanpa merubah kelitrikan. Jadi yang dirubah cuma bentuk. Ya bentuk. Itu sesuai keinginan kliennya. Ya. Oh iya. Nah jadi bisa dijelaskan tentang. Ini. Rem chakran belakang. Ini menggunakan apa. Terus kenal port. Sama ini. Semua. Yang ada di bagian belakang. Untuk pengreman. Dia. Punya. RCB. Jadi dari master rem. Dari kaliper. Depan belakang. Itu punya RCB. Yang dua piston. Terus untuk masternya. Juga RCB. Untuk selang rem. Dia punya TDR. Depan belakang. Oh ini juga LED ya. Untuk lampunya full LED. Oh LED semua. Nah ini untuk. Kenal port. Ini menggunakan. Kenal port. Kenal port R9. R9. Yang blue series ya. Oh blue series. Oke. Bisa dihidupkan. Untuk bunyinya. Lebih hebat. Oh masih soft ya. Masih soft. Suaranya agak. Enak. Nah mungkin. Sebelum kita mengakhiri. Ini. Tentang motor. Apa. Custom. Ini mungkin. Ada tips tersendiri. Buat orang. Misalnya. Ini. Hobi otomotif. Kalau. Untuk. Mengcustom motor. Ada tips. Yang pertama. Untuk. Keuangan. Nah. Budget. Ya. Budget. Paling. tidak. Menyesuaikan. Dengan model. Satu. Keinginan. Terus. Untuk. Fair part. Disesuaikan. Sama. Jangan terlalu. Masakan. Untuk. Custom. Yang penting. Konsep. Pertama. Kalau. Arahnya. Ke tracker. Ke tracker. Tidak usah. Yang dilebihkan. Soalnya. Berpengaruh. Dengan. Keuangan. Ya. Yang pasti. Yang namanya. Kita mengcustom motor. Itu. Kadang-kadang. Lebih mahal. Ketimbang. Motor. Yang sudah jadi. Terus. Yang kedua. Untuk. Pemilihan. Spare part. Diutamakan. Pemilihan. Spare part. Yang berkualitas. Yang berkualitas. Atau yang standar. Iya. Sama. Untuk. Kalau motornya sering dipakai jalan jauh. Mungkin. Perlu diperhatikan. Mesin. Lebih baik standar. Dari bahan pabrik. Ketimbang dirubah. Untuk naik DC. Atau segala macam. Itu lebih aman. Lebih aman. Pesan aja. Untuk. Yang penyuka motor. Atau yang. Pemakai motor custom. Khususnya. Di banjar mesin. Kalau bisa. Motor yang di custom. Jangan dibiarkan motor. Motor. Soalnya. Sekarang. Dilihat motornya. Ada motor-motor custom. Yang mungkin. Low budget. Dibiarkan sekotor mungkin motornya. Biar lebih identik. Padahal. Salah. Sayang. Kalau motor custom. Biar budget murah. Tapi harus bersih motornya. Yang pasti. Enak dilihat. Ya. Yang penting. Enak dilihat. Nah. Itu tadi. Wawancara kita. Bersama. Bang Ipin. Bagaimana dia. Memproses. Motor. Yang. Apa. Dia bikin secara detail. Hingga. Terbentuk. Seperti. Keinzinan. Customer. Sertai. Bagaimana dia. Bagaimana dia. Terima kasih. Terima kasih.